Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel saya. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kepada Sobat sebuah informasi cara melihat masa aktif dari akunnya kita, akun kanvanya kita, kira-kira benar-benar lifetime atau trial. Nah, gimana caranya? Simak terus di video ini hingga akhir ya Sobat. Oke, langsung saja Sobat, kita masuk atau buka kanvanya kita, seperti ini, di kanva.com Bagi Sobat yang belum punya akun, bisa buat dulu di kanva.com, seperti ini, terus registrasi. Bagi yang sudah, perhatikan baik-baik, di sini ada tulisannya kanva ya. Nah, terus di bagian sini ada tulisannya biasanya kanvanya itu team, pro, atau free. Kalau yang free berarti masih yang gratisan, kalau team berarti kanva team, kalau pro berarti kanva pro. Nah, kanva team seperti ini, adalah Sobat itu merupakan gabungan dari beberapa orang, yang mana bisa menggunakan fasilitas kanva pro yang luar biasa itu. Problemnya, ketika Sobat beli dari marketplace seperti Sopi dan sejenisnya, biasanya pembeli, sorry, penjual, itu menginformasikan bahwa kanva-nya kita itu kanva lifetime selamanya gitu. Padahal, kita itu biasanya di, apa namanya ya, kita itu selapahan. Nah, atau kita mungkin nggak ngerti, ataupun si pembelinya yang memang ngerjain kita ya. Karena kita itu harus bisa ngecek kanva ini sebenarnya yang lifetime atau hanya trial. Cara ngeceknya gimana? Sobat bisa klik di sini, kemudian, di pacu ini ya, kemudian pilih account setting. Nah, di account setting ini, kalau bagian your account akan muncul namanya Sobat, terus emailnya Sobat. Nah, untuk melihat masa aktifnya, Sobat geser agak ke bawah, Sobat pilih bagian billing and plans. Klik aja Sobat. Nah, di situ Sobat akan melihat langganannya Sobat tuh, subscribe for your team. Nah, di situ. Di situ ada tulisannya kanva for team, itu statusnya trial. Yang mana trial itu ada masa aktifnya tuh, Sobat. Di bawah ini dikasih keterangan, trial end on Oktober 29, 2022. Artinya nanti pada tanggal 29 Oktober, kita punya ini udah habis masa aktifnya. Kalau sekarang itu baru tanggal 17 Oktober, jadi sekitar 12 hari lagi kanva for team kita ini habis. Gitu. Gimana Sobat? Mudah kan? Ngelihatnya, jadi jangan sampai Sobat tuh salah paham atau ketipu nanti. Jangan sampai ada Sobat tuh beli kanva pro gitu. Di marketplace terus dibilang masa aktifnya unlimited, padahal cuma trial kayak gini. Oke Sobat, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.